Intro Pushoi 2022 Film dari Filipina ini sudah pasti menjadi kesukaan kalian semua nih Film diawali dengan diperlihatkan suasana perjudian di dalam sebuah rumah warga Yang ternyata disana sedang ada seseorang yang meninggal Para warga malah berjudi disana Buset eh buset Ada yang meninggal malah main judi Di salah satu meja itu tiba-tiba terjadi sebuah keributan Terlihat salah seseorang warga yang dituduh telah curang dalam bermain kartu Pemuda itu bernama si Popoy Karena mulai mengganggu acara Popoy pun pulang dengan sedikit luka di tangannya Kebetulan disana Popoy memiliki rumah yang dihuni oleh keluarganya Istri serta seorang anak Saat sedang diobati Ia udah gak sanggup buat nahan Karena melihat sang istri yang pake anduk aja nih Bos Popoy yang bernama Raffoldo datang untuk menjemput Popoy Tentu Popoy segera berkemas untuk bersiap-siap pergi bersama bosnya Sewaktu akan pergi ayah Popoy berpesan agar Popoy membawakan sejumlah uang untuk pengobatan ibunya Ibu Popoy ini lagi sakit parah guys Ternyata Popoy ini bekerja dengan Raffoldo Ia menjadi bodyguard si Raffoldo saat sedang bermain kartu Saat di arena perjudian Ia sudah dinantikan oleh lawan Raffoldo Yang ternyata ia adalah pacar si Raffoldo sendiri Ia bernama Sandra Di arena itu Raffoldo dan Sandra kebetulan lagi hoki Dan ia memenangkan permainan secara terus menerus Sampai-sampai salah seorang ajudan lawan Raffoldo membisikkan bahwa Raffoldo telah berbuat curang Tentu keributan itu pun terjadi dan tak terhindarkan Keributan itu akhirnya mengakibatkan meninggal lawan dari si Raffoldo itu Setelah kembali ke meja itu Raffoldo memasuki uangnya ke dalam perangkas Dan setelah itu Raffoldo dan Sandra pun langsung melakukan pentas budaya bersama Sesampainya di rumah Popoi Ia mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa ibunya kembali sakit dan ia dibawa ke rumah sakit Dokter menyarankan ibu Popoi harus melakukan cuci darah dan membutuhkan biaya yang sangat cukup banyak Popoi yang sangat sayang kepada keluarganya ini memberikan uang hasil komisinya tadi ke ayahnya untuk biaya pengobatan Di sisi lain Sandra juga sampai ke rumahnya Ia melihat anaknya yang lagi menangis Di sini Sandra itu telah punya anak guys Tapi bukan anak si Raffoldo Sandra ini cuma bekerja sekaligus teman partner si Raffoldo di meja judi dan juga di kamar Di rumah Raffoldo sendiri ia disambut oleh istrinya Di situ istrinya mengatakan bahwa anak perempuan Raffoldo belum pulang Dan tak lama kemudian putri Raffoldo pun datang Dengan keadaannya sangat mabuk Itu memicu si Raffoldo untuk marah Dan terjadilah keributan di dalam rumah itu Kesokan harinya keluarga dari lawan Raffoldo yang telah meninggal terlihat di kamar jenazah Si ayah menyuruh polisi untuk segera menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya sang anak ini Hal inilah yang telah membuat beberapa polisi datang ke tempat Raffoldo dan melakukan penyelidikan Setelah dari sana, ia pun pergi ke sebuah klub malam dan berkumpul Raffoldo berseterana buahnya termasuk Popoy Ia meminta agar bisa membantunya mendapatkan uang secara cepat Untuk membayar seorang jeneral dalam membantu kasus dirinya ini Setelah itu ketika Popoy dan Sandra sedang asik-asiknya berjoget Seorang pemuda datang dan mencoba mengganggu mereka yang tengah bergoyang asik Tentu hal itu membuat Popoy marah dan mengetok kepala si pemuda itu Dan kemudian Raffoldo beserta Sandra pun kembali berjudi untuk mengumpulkan uang yang diminta jeneral Kebetulan, lagi-lagi mereka selalu menang dalam berjudi Tentu saja setelah berjudi dan menyimpan uang ke dalam berangkas Mereka pun langsung melakukan adu mekanik bersama lagi Pada suatu hari, Raffoldo melihat seorang wanita cantik yang begitu mahir dalam memainkan permainan kartu Raffoldo membisikkan kepada Popoy agar menawarkan wanita itu untuk bekerja kepadanya Tak lama kemudian, Popoy pun berbincang dengan wanita itu di sebuah toilet Dan memberitahunya tentang penawaran si bos Raffoldo Namun setelah memberikan penawaran, ternyata si cuai ini malah melakukan adu mekanik dengan si Popoy Mungkin itu tanda bahwa ia menerima penawaran yang ditawarkan oleh si Popoy Kesokan harinya, wanita itu datang menemui Raffoldo Wanita cantik itu bernama Mika Hal inilah yang membuat Sandra cemburu Apalagi mendengar bahwa si Mika ini meminta uang lebih banyak darinya Hal itu membuat kecemburuan kepada Sandra Dan berujung menolak ajakan mantap-mantap dengan si Raffoldo Esok malamnya, Sandra pun mengamuk kepada Raffoldo Dimana saat ia melihat Raffoldo agak mesra dengan si Mika Karena keributan inilah si Popoy ditugaskan untuk membawa Sandra keluar Kemudian terlihat scene yang membuat Raffoldo frustasi Diawali dengan anak Raffoldo yang dibawa petugas untuk direhabilitasi Karena mengkonsumsi barang-barang terlarang Setelah itu, Raffoldo ditelepon oleh sang jenderal yang mengabarkan Ia tidak bisa membantu Raffoldo lagi Karena waktu yang diberikan untuk mengumpulkan uang telah habis Singkat cerita nih Popoy kembali ke rumah mendapatkan kabar dari ayahnya Bahwa ibu Popoy sudah siap untuk melakukan operasi Namun, ia membutuhkan uang lagi yang lebih banyak dalam operasinya Di kamar, si Popoy melihat apakah ada persediaan uang untuk tambahan sang ibu Ternyata persediaan sudah habis guys Yang membuat Popoy begitu mengkhawatirkan biaya pengobatan ibunya Dan tak lama kemudian, Sandra pun menelpon Popoy untuk segera bertemu dengannya Di dalam mobil, Sandra menyampaikan unek-uneknya tentang si Raffoldo Ia juga berencana untuk mengajak Popoy mengambil uang yang ada di berangkasnya Namun, setelah merencanakan itu, mereka pun berdua saling melakukan pentas budaya dalam mobil Singkat cerita, di suatu malam setelah melakukan judi Raffoldo bersama Mika, yang telah menjadi partner baru ini Pulang ke beskain mereka Namun, di situ Popoy yang memantau keadaan Di mana ia berencana untuk mengambil uang dalam berangkas Si bos yang sedang melakukan pentas budaya dengan si Mika Popoy berhasil membuka berangkas milik si Raffoldo Ia dengan cepat menggasak seluruh uang yang telah dikumpulkan Raffoldo Lalu membawanya kabur Setelah itu, uang tersebut diberikan kepada ayah Popoy Yang telah berada di rumah sakit Karena pada malam itu, ibu Popoy akan langsung melakukan operasi Di sisi lain, Raffoldo yang sedang melakukan adu mekanik dengan si Mika ini Ia ditelepon oleh seorang anak buahnya Yang mengabarkan bahwa uang di berangkasnya telah habis di bobol Hal itu membuatnya segera bergegas kembali dan melihat berangkas itu Sesampai di sana, ia tampak begitu marah dan langsung mengamuk Seperti orang lagi kerasukan nih kelihatannya Karena ia melihat uang yang selama ia kumpulkan telah dirampok tanpa disisakan satu pun Dan tak lama kemudian, Raffoldo pun pergi ke rumah Sandra untuk menanyakan siapa yang telah mengambil uang miliknya Awalnya, Sandra tidak mau ikut-ikutan mengenai uang yang telah digasak tersebut Namun akhirnya karena telah terdesak, Sandra mengaku bahwa uang itu telah diambil oleh si Popoy Akan tetapi, nyawa Sandra sudah tak tertolong Karena ia meninggal setelah memberitahu soal uang itu Setelah Raffoldo keluar dari rumah Sandra Tiba-tiba kekasih dari Mika datang Dan mengendarai sebuah motor yang sangat cepat Tanpa diduga, ia menembak si Raffoldo tepat di hadapannya Yang membuat Raffoldo meninggal di tempat saat itu Dan kembali ke si Popoy Ia mendapati ibunya sudah tidak terselamatkan lagi Walau telah dijalani operasi Kita bisa melihat tampak begitu sedih Karena ibunya yang begitu ia sintai Dan rela berbuat apa saja demi ibunya Kini telah meninggalkannya Dan film ini pun tamat Buset, keren banget nih film Cok, cok Kalian wajib banget nonton full movie-nya pokoknya Sekian dulu cerita hari ini Gue Mike pamit urut diri Bye-bye